Hai sanggup gue nyong-nyong asmi maju asmi oke biasanya rambung sawak woteng kakak umurnya tidak 21 kan kamu tua temen terus rambut judul sampun yang menunggu sepi itu kayak penting satu dua tiga empat lima enam orang tiga 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 puluh sekali lima puluh berarti tiga oh setengah juta tiga 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 ganggu khususnya orang tua anak kecil juga punya prinsip khususnya orang tua, ganggu ramainya anak kecil ini masa depan kita makanya kalau saya di pondok, sore ada anak-anak jini ya, saya seneng pak mereka lari kesana kemari, ada bakul bakso saya panggilnya, bakso sini, masih ya sana jual lagi bapak saya dulu ke Mejid ngimami, saya ikut sholat, enggak, lari anak kecil kan lumrah bapak saya sholat, saya mukul beduk Mejid akhirnya besok bapak saya apal, kalau saya ke Mejid cuma lari cuma mukul beduk, bapak saya enggak marah cuma tutup beduknya di deleke saya mau tutup beduk, enggak ada tutupnya, akhirnya bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak katemu, ini tutupnya anak kecil saya tak perlu lama ayo ayo rezeki bucak azmi dan kawan-kawan sang omni saksira enam penempetan sebulanya Rp60.000 Cangkep banyak masak, kue sugi sudah kaya Cangkep banyak Asmi Maju, Asmi Oke Biasanya rambung Potong, seawak potong kakak Tidak Umurnya tidak 21 Nah, kamu tua temenmu Terus rambut judul Sampun, yang mana aku sepilih Kalian kaya penting Oke, caneng ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Kenapa orang Kan Tunggu aja temenmu atau seru ya Kali maling Baru ini hinyong Anak pemain hadrok kaya bu boho Gak 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 Eh Apa Ini Sandri Sandri juga minta Sorry Aku kalo sama sempek gak mau ngasih uang Maunya kasih nafkah ini perwakilan satu maju satu perwakilan aja ya kamu kamu anak kecil ini paling kecil ini pengajian ambroperan jelas dirampok saya lupa bila tiga puluh kali 50-50 Oh satu setengah juta berarti tak kasih satu juta lima ratus ini satu juta namanya siapa dipakai mic eh-eh-eh mati Allah Safira umur gila sepuluh dia jenis apa Ustaz Mipta Mipta si Tanjanya pengen jadi apa pengen guru gak pengen mendampingi Gus Mipta ini satu juta anak 30 berarti setelah lima ratus satu dua tiga empat lima ya bagi teman-teman ya kenapa pengen jadi guru kenapa pengen jadi guru oh kalau bapak-bapak mas-mas punya istri guru Jos masuk kamar istrimu langsung bertanya papa masih ingat pelajaran kemarin lainnya langsung jawab lupa lupa mama istrinya langsung bilang ayo papa ulangi lagi iya orang paham gue iya 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 alemanin scholar saya itu dari awal Pak mencitrakan jaditi ya itu harus keren karena idola saya itu imamabilasan Asadili idola saya itu imam Malik imam Malik itu punya kuda seratus pak Jadi kalau mau berangkat ngaji itu beliau Itu untuk milih Pakai kuda yang mana Itu dibutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam Saking kayaknya Imam Mali Weh seneng cobal cair Cobal cair Coci ini cair Saya itu suka Sama anak kecil kenapa Di dalam surga itu besok ada satu tempat Namanya Darul Faroh Darul Faroh itu tempat Paling menyenangkan di surga Ketika ditanya itu untuk siapa Wai Nabi Darul Faroh itu akan diperuntukkan bagi orang yang Membahagiakan anak kecil Makanya majid kita itu harus lama Anak kecil, jangan sombong Kadang-kadang orang tua itu kan egois Apalagi waktunya Ramadan majid rame Anak kecil gak boleh ke majid Nanti rame, gak kususnya orang tua Betul? Itu salah Kalau orang tua punya prinsip Ramenya anak kecil ganggu khusunya orang tua Anak kecil juga punya prinsip Khusunya orang tua ganggu Ramenya anak kecil Tentu majid tidak ramah anak-anak itu Kalau saya biarkan anak rame di majid kan lebih bagus Daripada rame ninggalan ya Main setelan tua itu perlu dirubah Jangan kemudian anak malah dianggap sebagai hama di menjen Salah ini masa depan kita Makanya kalau saya di pondok Sore ada anak-anak dinia Saya seneng pak Mereka lari kesana kemari Ada bakul bakso Saya panggil Bakso sini Masih Masih kusus Ya salah jual lagi Ya saya beli kok Masa enggak Saya bagi ke anak-anak kecil Karena saya tahu membaca hadits ini Ada satu tempat namanya Jarul Farah Karena kayak saya ini pak Itu produk majid Bapak saya dulu ke majid Mimami Saya ikut Sholat enggak Lari Anak kecil kan lumrah Bapak saya sholat Saya mukul Beduk majid Akhirnya besok Bapak saya hafal Kalau saya ke majid Cuma lari Cuma mukul beduk Bapak saya enggak marah Cuma tutup beduknya Dideleke Saya mau tutup beduk Gak ada tutupnya Akhirnya Bapak sujud Saya masuk salungnya Bapak Katemu Hiki tutupnya Jadi gini loh Pak Bik Kita lanjutkan yang tadi itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya